Yang mana isinya seperti hutan-hutan. Beginilah biasanya aksi para penaik langsat saat memanjat pohon untuk memanen buah langsat. Aksi ini ditunjukkan saat acara penaik langsat yang digelar di Desa Tanta, Kecamatan Tanta pada 28 Januari lalu. Bupati Tabalong yang menghadiri acara juga turut memetik langsung buah langsat dari pohonnya dengan menggunakan alat bantu tangga. Bunaik langsat merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk memanen langsat. Dengan berbekal keranjang dan tali, buah-buah langsat dipetik bersamaan dengan tangkainya yang kemudian diturunkan menggunakan tali. Cara ini digunakan untuk mendapatkan buah langsat yang segar dan sempurna tanpa lepas dari tangkainya. Ketua Pelaksana Bunaik Langsat Yudi Lesmana mengatakan, Langsat Tanjung yang terkenal ke berbagai penjuru daerah, kebanyakan berasal dari Kecamatan Tanta, salah satunya di Desa Tanta ini. Sehingga pihaknya ingin memperkenalkan langsat dari desa ini secara lebih luas lagi, salah satunya melalui cara banaik langsat. Dua ini sebenarnya kami mengkampanyikan khususnya ya masyarakat Desa Tanta agar benar-benar melestarikan pohon atau buah langsat ini. Karena ini merupakan komoditi penggulan dari kampung atau warga Desa Tanta. Buah langsat dari Desa Tanta ini diklaim berbeda dengan buah langsat lainnya. Pasalnya buah langsat dari Desa Tanta berbentuk bulat lonjong dengan cita rasa buahnya yang manis. Bupati Tabalong yang menghadiri acara banaik langsat ini mengapresiasi inisiatif warga dan pemerintah desa yang menggelar acara ini. Ia mengatakan pemerintah daerah akan mendukung segala kegiatan positif yang dapat berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Berlian Dirahman, TV Tabalong melaporkan.